Intro Kecamata gue tadi gue cariin Good morning, good morning Hari ini kita mau halen-halen Mau pick up mobil dulu Nanti Mau jalan-jalan ke arah utara Good morning, lalu merah Ke arah utara Nanti kita lihat gimana cantiknya Corvo Di beberapa tempat Semoga 7 ya Sebenarnya sih cuma 1,5 jam Cuman biasa Karena kita kan gak tau jalan Belum mengenal jalannya Jadi biasanya Akan memahkan waktu lebih lama Dan kalo gue liat jalanannya agak begini-begini lagi Kayak waktu kita ke Bosnia Tapi kita liat nanti ya Semoga sih gak terlalu lama di perjalanan Oke, ikutin terus Ayo Ayo мам messing Boot ink selamat menikmati 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 harganya jadi kita bilang untuk beach bar itu murah banget guys dari beach bar tadi kita lanjut ke canal Damor nih guys nah ini tempatnya cuman sebelahan gitu itu ya enggak sebelahan banget sih tapi emang deket banget kalian cuma jalan kaki 5 menit sekitaran lah nah ini udah sampai ini pas banget gua di tebingnya ya guys jadi canal Damor ini sebenernya di kalau didengar dari legendnya gitu ya kalau kalian yang pasangan berenang sama-sama disini sampai ke pintu yang deket laut ini itu katanya sih bisa jadi couple ever after gitu ya jadi selamanya jadi couple kayak gitu makanya dibilang canal Damor ini tempatnya bagus banget menurut gua dan ini rekomen juga dari gua kalau kalian ke Pulau Corfu harus kesini tapi gua sarankin kesininya pagi-pagi sih kalau kalian emang mau santai gitu ya jadi kalian bisa berbaring di tepi pantai yang dibawah itu karena sekarang tuh udah penuh kalau udah siang-siang gini tuh banyak orang kan dan juga lumayan panas banget nih guys kalau kalian mentereng di sini lama-lama gitu ya tapi buat foto-foto sih oke banget mau lihat ada yang lagi mencoba panjat ada tuh lihat ya ping 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 Nah kita lanjut mau ke restoran bar selanjutnya Tadinya mau ke Cape Drastis Cuman sebenernya sih gak jauh dari sini Cuman jalanannya agak gitu-gitu dan ini panas banget Jadi kita kayaknya mau langsung ke bar nya aja 10 menit dari sini Yuk Uff pantat Gila Udah sampai guys Lebih cepat dari 10 menit Kalau jalanannya bagus maksudnya Gak muter-muter gak jelas gitu ya Tapi gampang kalau jalannya Gak panas banget Welcome to 7th heaven Nah sekarang seneng banget gue nyampe disini Ini tempatnya ternyata memang bener-bener keren abis Ini deket beach Lagos ya namanya Dan kalian bisa lihat ini pemandangannya tuh keren abis Sebenernya kalau kalian kesini itu bagusnya tuh pas sunset Jadi bener-bener kalian bisa lihat sunset bagus banget dari sini Cuman pastinya akan sangat banyak orang Karena memang ini spot yang paling bagus buat lihat sunset di Pulau Corfu Disini kita ngopi-ngopi dan abisnya itu 8 euro guys Worth it deh kalau gue bilang karena pemandangannya tuh keren abis dan tempatnya tuh cantik banget ya Kalian bisa puas-puasin santai-santai disini sambil foto-foto Oh iya disini juga terkenal sama skywalknya Jadi kalian bisa foto-foto disini keren banget Skywalknya tuh gak panjang ya jadi cuman dikit gitu Tapi emang bener-bener keren abis guys Intro Intro Oke guys Itu dia perjalanan kita hari ini ke bagian utara Pulau Corfu di Yunani atau Greece Gimana? Seru kan ya? Nah tripnya ini belum berakhir loh guys Karena masih banyak lagi tempat-tempat yang akan gue kunjungi di pulau ini Stay tune terus Thanks for watching dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye 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 selamat menikmati